Oke kembali lagi di B Channel, kali ini adalah Hyundai Grand Santa Fe Ini kasta tertingginya dari Santa Fe yang masuk ke Indonesia ya Dia harganya Rp 629,5 juta, itu artinya dia lebih mahal Rp 52,5 juta dibanding yang tipe SG-CRDI Jadi mesinnya juga ini yang versi diesel Di atas ini dia ada DRL, dan ini kalau mesin nyala, dia DRLnya otomatis nyala Nah ini dia, untuk di bawahnya ini lampu utama yang proyektor Nah ini ya, proyektornya LED, untuk lampu jauh, dia posisinya di bawahnya lagi, dia 2 klaster atas-bawah Untuk lampu sein, dia yang paling bawah, di dalam satu klaster itu, fog lampnya sendiri dia ada di bawahnya lagi Ini ya, sekarang lagi tren nih, desain lampu gini nih Kalau kemarin pada habis nonton yang video Livina pasti inget kan, bahasa desainnya lagi ngetren Untuk mesin, nah karena basisnya yang diesel Dia 2200 cc, 4 silinder, turbo diesel, dan outputnya mata banget ya Dia biarpun 2200 cc, tenaganya 193 PS, torsinya 45 kgm Untuk ruang mesin disini juga sudah dicat, sudah hidrolik juga ya Kap mesin juga sudah dicat dan sudah ada perdamnya Tapi ini belum kayak yang varian limited yang biasa keluar di Santa Fe ya, dia belum kamera 360 Untuk pellet, nah karena basisnya yang varian XG, dia 19 inci, dengan band Continental, Conti Sport Contact Profil bandnya sendiri dia pakai 235 55 R19, 1 ton police ya Ini add-on over fenders keliling bodi, karena emang ini SUV Dan disini ini ada welcome light-nya nih Desain LED dispion, di atas ada roof rail, dan tentunya karena basisnya yang varian XG, dia punya atap panoramik yang besar Sudah ada akses smart key juga ya, disini Handle model tarik, kita lihat ke dalam nih, yang banyak bedanya di interior Di interior pertama warna kulitnya ya, leathernya ini warna coklat Lebih gelap, power window dia auto CC driver, disini ada window lock Electric mirror, tombol power door lock, dan dia juga sudah electric retract Door handle disini silver, finishing di atasnya ini warnanya grey Sampai ke atas ini dia bahannya soft touch Speakernya juga unik ya bentuknya, desainnya Di bawah ada cup folder, serta door pocket, dan lampu di pintu Untuk speaker memang belum premium speaker ya, speknya masih sama kayak yang varian XG Disini ada footrest, transmisi matic ya Untuk disini bukan laci, ini untuk sick ring, dan juga OBD scanner Untuk pembuka cup mesin dia ada di bawah Ada headlamp leveling, dimmer, stability control, dan ini Sudah power back door nih, yang tipe Grand Santa Fe Dan dia juga ada sensornya, kalau kita berdiri di belakang Sekian detik dia otomatis terbuka Di atas ini empuk banget nih bahan soft touch-nya Terasa banget premiumnya PCAC dengan list silver Di atas ini, sampai sini nih soft touch Yang hard plastic nih, yang framing speedo Sekarang kita coba start up, kondisi pintu terbuka Tombol start stopnya ada di kiri Sini Nah ini ya, keren ya animasi-animasinya Dan tampilannya juga bisa disesuaikan Ada dua metode, jadi dari drive mode Dari drive mode tuh warnanya berubah-ubah Dengan animasi di belakangnya Jadi ada comfort, eco, sport, smart Selain itu juga dari MID MID pengaturan ada di kanan sini, tombolnya Dari MID dia ada pengaturan juga Nah ini, disini masuk ke menu Other Di menu Other, instrument cluster bisa diganti Nah ini yang tampilan digital Di mode digital juga sama, kalau diganti-ganti drive mode-nya dia warnanya menyesuaikan Kalau kita balik lagi disini Ini kerenan tampilan analog ya Tapi itu masalah selera Disini juga bisa diatur, satuannya temperatur Feel economy Dan power back door-nya juga bisa diatur kecepatannya dari sini Jadi kalau kita masuk ke menu door Ini power tailgate Ini bisa normal atau bisa fast Ada dua pilihan, ini kita setting yang mode fast Auto lock, auto unlock, semuanya bisa diatur ya Apakah ikut ke P P, pada saat dipindah ke posisi P Atau pada saat kendaraan mati Auto lock-nya juga bisa di setting Apakah pada saat pindah gigi atau Pada saat kecepatan tertentu Pengaturannya lengkap ya Kalau kita balik lagi ke menu sebelumnya Disini juga ada pengaturan lampu One touch, triple signal, driving assistance, volume aja ya Sound juga bisa diatur, ada welcome sound-nya Itu tadi ya menu-menunya Nah ini juga bisa nampilin indikator eco Rata-rata konsumsi BBM Trip Rata-rata Ini agak boros karena unit display ya Seringnya dipanasin aja Ini speedo format digital Balik lagi ya Itu tampilan MID-nya nih Connect navigasi juga Makanya dia tampil disini Yang masih analog tuh dia Takometer di kiri Dan juga yang di kanan ya Suhu mesin Dan juga tanki bensin di atas Di sebelah tombol MID ada cruise control Ada pedal shift juga untuk menaikkan Dan dibaliknya sini Saklar headlamp dia sudah auto Ini yang sudah auto Terintegrasi juga dengan saklar fog lamp Yang di kiri sini Pedal shift untuk menurunkan Wiper disini bisa diatur Intermittent ya Interval waktunya Dan ada audio steering switch Untuk pengaturan steer Lengkap Tield telescopic Disini juga ada mid speaker ya Dan yang baru lagi disini adalah Head unitnya Jadi head unitnya tuh Udah layar monitor yang besar Ini ada ini juga loh Storage bawaan 128MB untuk voice memo Tosscreen ya Tosscreen Dan ini beberapa OM-nya nih Dia juga bisa connect ke Android Auto dan Apple CarPlay Ada bluetooth juga Ini homescreennya Layar utamanya Kayak gini Ada menu apps Dan untuk volume disini Enaknya masih Shortcutnya juga standar ya Selain dari audio steering switch AC-nya dual zone Antara driver dan penumpang depan Bisa set sudara masing-masing Dan kalau ini diaktifkan sync-nya Kiri-kanan sama ya Dual zone-nya dia non-aktif Dia juga udah ada Sejenis ionizer ya Clean air ini Ini juga rapi Dia USB aux-nya Disini ada backlight-nya Bahkan yang kanan ini Untuk charging USB-nya Kalau yang tengah ini Untuk connect ke head unit Yang dikiri ini Power outlet Model bullet standar Ada laci penyimpanan terbuka Dan disini Transmisinya tuh udah 8 speed gear AT Ada mode tiptronic Selain pedal safe Sudah electric part brake Dengan auto hold Ada heel decent control Disini juga ada Kamera parkir ya Dan juga ini sensor parkir On-off-nya Ini juga kamera parkirnya Ada dua tampilan Nah ini tampilnya di head unit Kalau yang Santa Fe di bawah ini Yang improvement dia tampilnya di Sepian tengah Ada dua buah K-folder Kuncinya kayak gini nih Nah ini Amres kulit ya Di bawahnya sini ada tray Jadi dua level Ada yang di bawahnya lagi Ini lapis bahan sejenis blue drew juga Joknya nih ya Senada dengan road rim Warnanya ikut berubah Jadi coklat tua Dengan motif fervorated di tengah Dan sekarang Yang Grand Santa Fe ini Jok penumpang depannya Electric Makanya dia punya tombol disini nih Jadi kalau penumpang belakang Butuh lightroom lebih lega Bisa majuin dari sisi belakang Gak perlu repot-repot Teksturnya juga unik ya Kayak di speaker tadi Seatbelt disini dengan register Sekarang juga airbagnya 6 Di Grand Santa Fe ini Dan ini platformnya unik banget nih Warnanya Warna-warna grey gini Hand grip Model retract Sun visor sisi penumpang depan Lengkap dengan vanity mirror Dan lampu yang Bisa dinyalakan terpisah Disini juga lampu-lampu Sudah LED ya Karena baksisnya juga dari SG Dan ini untuk buka-tutup Atap panoramic sunroofnya Yang sangat besar Gak cuma tirainya ya Kacanya juga bisa ikut terbuka Dan kalau mau tutup lagi Tinggal sekali sentuh aja Di bawahnya sini ada Tempat kacamata Sepion tengah juga sudah auto dimming Nah ini bedanya Sekarang yang varian standar Ada improvement auto dimming Sekaligus layar dari kamera mundur ya Jadi dapat improvement kamera mundur juga Yang tipe standar Sun visor C driver juga lengkap Dengan vanity mirror Dan lampu yang Bisa dinyalakan terpisah Ini bahan dashboard dia Soft touch Ada twitter ya di ujung sana Airbag untuk sisi penumpang depan Di bawahnya ini ada laci penyimpanan terbuka Dan ini grip loh Ini karet nih bahannya Jadi kalau naruh barang Lebih aman Gak geser-geser Laci dengan kunci Dia soft opening juga Ada backlightnya juga di dalam Ini layout dari door trimnya Sekarang kita lihat ke belakang Untuk pengaturan kursi driver Juga elektrik ya Dengan lumbar support Ada seal plate-nya Tulisan Santa Fe Begitu juga karpetnya Ada bordiran Santa Fe Handlenya ini warnanya black chrome loh Jadi agak samar sebenarnya sama warna body Di belakang Sama ya Ada bahan kulitnya Disini yang warna coklat Sampai ke atas ini Bahannya soft touch Door handle silver For window ini dengan backlight Cuma yang auto tadi Sisi driver aja ya Speaker juga sama uniknya Kayak di depan ya Coraknya Di bawah ada cup holder Serta door pocket Duduk di baris kedua Lega tentunya ini Dia ada seat back pocket Di belakang kursi driver Ada kisi AC untuk penumpang belakang Laci penyimpanan terbuka Di bawahnya ada USB untuk war outlet ya Ada backlightnya juga masing-masing Ini flat floor loh Di belakang kursi penumpang depan Juga ada seat back pocket Ini tadi Kalau kita di belakang butuh Lightroom lebih lega Bisa majuin dari sini Serta ini layout dashboardnya Ini ya warnanya beda Lebih gelap Sekarang speedonya udah full TFT Dan juga head unit monitor yang besar Yang keren sampe ini ya Pelakon warnanya nih Cantik banget Hand grip di belakang Saya juga mulai retract Cuma disini ada tambahan hook Dan disini juga dibaliknya Ada lampu baca yang sudah LED Ini air backpillar yang sampe ke belakang Headrest Tiga-tiganya aja stable ya Kursi juga tentunya bisa sliding Di tengah sini ada akomodasi armrest Dengan dua buah cup holder Joknya juga sudah isofix Sekarang kita coba Ke belakang Untuk naik ke belakang Lebih praktis dari sisi sana ya Karena kalau dari sisi sini tuh Pelipatannya cuma yang Rata gini aja Mesti agak loncat Kalau dari sana bisa sliding Disini juga ada top leathernya Dari isofix Silplet juga ada Santa Fe Sama ya Warna aluminium kayak di depan Rem belakang dia Cakram Ini ya Desain stop lampnya tuh keren banget Tiga dimensi gini nih Jadi seolah-olah tuh kayak dia masuk ke dalam Untuk lampu sen Kita nyalakan ya Kita lihat Lampu sennya yang di belakang Yang di belakang dia lampu sennya Posisinya di bawah Sekaligus lampu mundur ya Di sebelahnya Di frame reflektornya Untuk muffler Dual muffler Di sisi kanan Bentuknya trapezium ya Ada sensor parkir juga Empat titik Dan di tepi kanan juga ada list chrome Kamera mundurnya Dia juga ada dua Angel yang berbeda ya Tampilannya Ini ada emblemnya sendiri Dia ada tambahannya Grand Santa Fe Di atas ada rear wiper Rear revulger Rear upper spoiler Dengan handphone stop lamp Antenanya masih shortbow Dan tadi ya Sensornya itu Kalau kita berdirinya di belakang ini Dia bagasi bisa terbuka Nah itu Dia nandain dulu Kalau akan terbuka Untuk pelipatan kursi belakang Dia 50-50 Dan pelipatan Dari sini ya Untuk di bawah sini Dia Ada untuk storage Dan kalau bagasi Baris ketiganya Terlipat Bisa dipasang nih Separatornya Ini sekarang posisi Terimpan di bawah Untuk nutup Dari sini nih Lampu plat nomor Belum LED Ini ya Jadi saya misalnya Diam di belakang Dia akan bunyi Setelah itu baru Bagasi terbuka Secara otomatis Sekarang kita coba Baris ketiganya Nah ini Akses baris ketiga itu Bisa dari sini Dipencet Nah dia otomatis majut Sliding Kita coba sekarang Baris ketiganya Di baris ketiga Nah ini karena basisnya Varian SG Dia ada AC Di baris ketiga Yang bisa diatur Speed fan nya Banyak juga nih ya Bisa di on off Di sini juga ada Untuk pelipatan Kursi baris kedua Dan ada power outlet Seat belt tuh Baris ketiga Rapi tertutup cover ya Ini baris kedua nih Malah yang kelihatan Tonjolannya Sekarang kita coba Duduk di Baris ketiga Di sini juga Headrest masing-masing Adjustable Pelipatan tadi 50-50 Nih saya duduk di Baris ketiga Lumayan Walaupun emang sih Posisinya Agak jongkok Dan gak lega-lega banget ya Di kiri sini Ada Untuk tempat penyimpanan Dapat kisi AC juga Bedanya sama yang di kanan Kalau yang di kanan Tadi di bawah Yang kisi AC tuh Dia ada cup holder Nah ini Jadi kalau mau baris ketiga Lega tuh Mesti agak ngalah Baris keduanya Mesti agak dimajuin Dan kalau duduk di baris ketiga Mau turun Gampang Ini tuh ada tombol Nah ini Nah tuh Dia otomatis maju Elektris ya tombolnya Untuk Kursi penumpang depan juga Ada improvement tadi ya Jadi pengaturannya disini Sudah Elektrik Jadi tadi penambahan 52 setengah juta Dibanding yang varian SBC RDA Itu dia ada Kursi penumpang Depan elektrik Head unit monitor Speedo Full TFT Serta Kamera mundur Dan juga Power back door Yang Sudah ada sensor Kalau kita berdiri Di belakang Dan yang terpenting lagi Airbagnya sekarangnya Sudah 6 Tadinya kan cuma 2 Sampai kiri kanan Kursi depan Oke Sekian video saya Mengenai Hyundai Grand Santa Fe Terima kasih sudah menonton Tambahan ya untuk pelipatan kursi Tadi 50-50 dari sini Dia bisa rata bagasi ya Dan Hyundai ini Karpetnya Setelannya itu untuk Posisi kursi baris ketiga tegak Jadi ini makanya agak panjang Karpetnya Nah kalau kursi baris ketiga Sudah teripat Dia karpetnya pas Nah ini cara kerja Dari smart power back doornya Jadi kalau kuncinya Dikantongin Atau dipegang Kita cukup berdiri Di belakangnya aja Selama beberapa detik Nah ini Dia bakal ngasih signal Berupa hazard Nah dia bakal terbuka Secara otomatis Oke sekian tambahannya Oke sekian tambahannya Terima kasih